Sindiran terhadap kesalahan pengelolaan ekonomi saat ini diungkapkan Ketua Upam Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri pembentukan rumah sekretariat bersama di Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo sejak lama sudah memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa sistem ekonomi yang dijalankan tidak sesuai amanat dan meninggalkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kekuatan kekayaan Indonesia tidak semua ada di Indonesia. Namun kekayaan yang ada, semua-semua. Bahwa sistem ekonomi yang dijalankan oleh Republik Indonesia berada di jalan yang salah. Kita meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945, kita meninggalkan Pasal 33, karena itulah kekuatan kekayaan Indonesia tidak ada di Indonesia. Karena itu, ini semua-semua, kita berada dalam keadaan rawan, dan untuk itu perlu ada gerakan demokrasi untuk memperbaiki ini. Kerawanan ekonomi Indonesia terlihat dari melembahnya anjoknya mata uang rupiah, pasar saham terjun bebas, serta surat utang negara yang tidak laku. Daitar Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.